Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley Boy Oke, baiklah semuanya Jadi kita disini akan melanjutkan game Resilient Level 3 Nemesis Dan kemarin kita sudah mendapatkan beberapa item Dan kita juga sudah menelusuri ke kereta Kereta itu, dia membutuhkan 3 item Yaitu fuse, terus power cable, sama lighter oil Jadi kita di video sebelumnya, kita sudah mendapatkan power oil Jadi kita hanya butuh power cable sama fuse Fuse untuk menjalankan kereta yang ada di ujung map itu Jadi entah dimana aja kan item-item tersebut Jadi mungkin langsung aja kita cari ya Dan kita langsung aja memainkan game-nya 3, 2, 1, go! Oke Oke teman-teman, jadi disini kita Hmm, jadi disini kita kemarin sudah mendapatkan buku Bronze book Dan kita juga sudah mendapatkan machine oil Jadi machine oil ini mungkin kita taruh terlebih dahulu kan Dan ini kita taruh terlebih dahulu Ini juga kita taruh dulu Mungkin shotgun akan kita pakai Dan ini kita pakai terlebih dahulu Shotgun Hmm Mungkin ini kita taruh aja kali ya Tidak terlalu berguna mungkin Dan ini kita taruh dulu mungkin Dan pistol akan mungkin kita bawa ya Berguna mungkin pistol Oke Jadi disini Menelusurinya map Apalagi ya Ini kan gak bisa kayaknya Ini gak bisa dibuka Susah ini susah bukanya Terus Kita mungkin akan kembali Ke sini teman-teman Nih Ke ini untuk mengambil power cable kali ya Langsung aja kita kembali Kita gak ada pegangan senjata Oke teman-teman Langsung aja kita Ngambil power cable Kalau ngeselin itu power cable yang di resident evil 2 Itu berguna untuk Untuk-untuk kaca kali ya Tapi kalau disini untuk Nyalain mobil Untuk menyalakan mobil tetap reta Oke jadi kita balik ke sini dulu Iya bener Bener gak sih Oke jadi ini mapnya Kayak shock-shock gitu ya Teman-teman ya Disini kalau gak salah Ada item Jadi kita disini Fokus aja Mencari item Ya bronze booknya Ketinggalan dong Ini apa sih Iya bener Akhirnya ada bronze book Teman-teman Ya udah deh kita kesini dulu Langsung deh Jadi yang di air mancur itu Ingat gak Karena ada Kayak Indom gitu Nah itu bisa kita ambil Itu namanya linker Jadi-jadi ya Itu kayaknya Sepertinya ada orang Teman-teman Hadap Banyak 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 teman-teman ya Zombie nya dia mengeluarkan racun sekarang Biasanya kan gak Oke jadi kita akan kesini Dan kita mungkin butuh Gak usah deh Langsung aja deh Jadi kita disini Harus menghemat Isi tas Jadi Longgarkan isi tasmu Dan isi dengan item Sebanyak-banyaknya Lari-lari Lari-lari lagi lagi oke mati eh belum mati 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 teman teman nah mati disini baru kita mendapatkan charging baterai nah kita sudah mendapatkan power cable berarti kita hanya mengambil fuse tapi kalau gak salah fuse nya gak bisa langsung kesini dia kalau gak salah disini butuh kayak apa gitu mungkin kita balik dulu kali ya maaf teman teman jadi ini agak kesep kesep suaranya dari game nya mungkin ya bukan dari handset record nya dari game nya dari kaset nya agak lumayan kesep kesep ya oke jadi disini kita banyak kali butuh shotgun ya gak butuh ginian kayaknya gak sakit eee bener gak sih oh ya bener bawa darah 2 kali ya oke teman teman jadi kita lupa short gun nya dibawa pelur nya enggak maaf ya maaf maaf lupa oke jadi disini eee kok ini sih aduh aduh saya terlihat blow on sekali ya kan kok pelur nya ini salah nah ini penuh nya oke jadi setau setau gua itu eee di tempat fuse nya itu membutuhkan sebuah adapter atau bisa dibilang kayak aki untuk menjalankan eskalator jadi nanti kita turun ke bawah tapi akhirnya nih kita nyarinya disini nih di luar map ini kita nih kita tinggal membuka pintu ini yang merah merah dan langsung kita menuju kesini oke kita balik lagi ke tempat police station kita balik lagi ke tempat police station ih 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 gak dipakai equip nya ya jadi ya yah ya untung gak mati temen temennya ini ada apa oke ada gun power b gak ada lagi oke oke ada gun power b Jadi mungkin kita disini lari-lari aja kali ya Sayang pelurut coy Sebentar Jadi kita untuk memadamkan api itu membutuhkan selang Selangnya waktu episode pertama itu Nah ini kan banyak kan tanaman Untung aja tasnya kosong kan Banyak tanaman nih Ada lima kan semuanya Yang biru dua Yang hijau ada tiga Jadi mungkin yang hijau kita pakai satu Dan yang ini kita kombin Nah kan jadi ada tiga tuh Kalau gak salah disini deh Ya betul sekali kamu Oke Eh kok gak bisa Firehose is reset with holes Hmm pakai apa ya Ah berarti kita kurang tepat teman-teman Sorry-sorry Tapi setau gue emang pakai kunci gitu kan Kenapa gak bisa Karena kurang tepat Oke langsung kita menuju ke tempat perapi-apian Jadi kita disini untuk Mencari sebuah generator Atau power supply disini Pokoknya tenaga lah Semacam tenaga itu Nih dimana ya Oh disini nih Nih disini teman-teman Nih Di tempat ini Ada apa Lari aja deh ya Lari ya Lari ya Lari 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 Dia ngejarnya itu ngesot teman-teman Jadi Gak mungkin dia ngebut Atau ngilang Atau Ya sebagaimana macam Nilang Gak mungkin Zombinya udah pada keluar Tuh Banyak banget Banyak banget ya Dari police station ke zombie Jadi disini kita Mungkin Tuh kan ada api Kita menggunakan ini Nah Jadi untuk memadamkan api-api yang Membakar jalan yang Untuk kita lalui nantinya Kan dibakar semua kan Nah Apinya sekarang sudah padam Mungkin ini Itemnya kita taruh dulu Untuk Melonggarkan isi tas kita Jadi Biar gak Biar gak penuh-penuh banget Tas kita coy Ini kita taruh dulu Ini kita taruh dulu Eh jangan Mungkin kita bawah Ini kita taruh dulu Oke Kita bawa shotgun aja Disini ada item gak sih Oh udah diambil itemnya Temen-temen Eh di depan Ntar ada apa ya Butuh apa ya Butuh apa di depan Gitu kan Gak ada sesuatu disini Oh gak ada Kalau gak sana Nanti kita disini Dikejar nemesis Jadi gue Gue kurang tahu nih Atau lupa Bener gak Dikejar nemesis Nanti disini Ada tanaman lagi Temen-temen Mungkin jangan Gak usah gue ambil dulu Ntar aja belakangan Nambilnya Jadi kita lewatkan Saja dulu Untuk Melonggarkan isi tas kita Nah ini ada crank 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 ini Gunanya Untuk Di Yang Kita ngambil Oli Itu kan Terus tetreng Kalau ini namanya Crank Ini crank yang bagusnya Kalau yang sebelumnya Itu Crank rusak Jadi Diputer patah Jadi Mending pake ini Tapi ngapain kita ngambil Di sini Gue udah nge-save Jadi Kalau Dive Atau Dive Kalau misalnya Dive Kita bisa balik lagi Ketempat yang terdekat Ini Oke Jadi kita Dive nya tadi Kena ini Ini Kita masuk aja deh Dive Berurusan dengan Linker Yang sangat jahat Kan Nah Ada apa Ada apa Ada apa Ada apa Ada apa Wih Apa ini Apa yang Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu lakukan Saya tidak punya pilihan Dia akan menjadi zombie Itu akan menjadi Ketua yang terdekat Jadi Saya mengeliminasi Tapi Dia masih berat Ketua, bukan? Dia Dia seperti yang baik Dia sudah mati Dan Dia mengambil beberapa Bulet untuk membunuh dia Sekarang Yang terdekat Jika dia Tidak Tidak Manajer report Dan kita mendapatkan Remote 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 Ini buat apa Ini Pasti Semacam Teka teki Apa itu Apa itu Sudah 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 bisa jadi yang tadi yang remote itu menyalakan TV adalah kode passwordnya jadi tunggu dulu kita untuk mencari item dulu disini kan item yang lebih awal kayak disini yang lebih digunakan adalah item disini kan jadi item semacam peluru atau semacam gunpowder atau apalah sebagai macamnya kan ini dia lagi meneliti kan meneliti orang die jadi langsung aja kali masuk kali ya nggak ada apa-apa lagi jadi kita membutuhkan sebuah baterai mungkin disini baterainya dan ini apa nah ini apa ini ini mungkin semacam bisa digunakan nah kan bener kan Oh banyak sekali itemnya kawan gunpowder A kita dapat tiga buah gunpowder A oke jadi disini mendapatkan HP ini oil addictive udah ada lagi oke nggak ada nah ini adalah iklan yang sangat menyebalkan kan jadi zombie-zombie ini udah mulai masuk mungkin ke tempat ya 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 reload bom udah gitu doang sebentar kita cek dulu ditumpukan zombie-zombie kali aja ada item kan oke kita bodoh sekali terlihatnya ya terlihat bodoh sekali kan ngambil item di zombie emang di zombie bawa item kan nggak mungkin nih ih 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 ayo sini sini nah nice sekali nice dadah kita pulang ke kereta jadi kita menggambungkan oil-oil itu kan disini ada yang oh nggak ada sepi disini nggak ada yang namanya nemesis sorry kan mau lupa tapi saya ingat gua disini ada nemesis gitu dikejar tapi kok ini nggak ada nggak tahu jadi untuk saat ini aman-aman saja teman-teman tidak ada yang mengejar atau apa kita kita ih ih ya kan baru aja baru aja baru aja aduh misi dong misi dong misi ya baru aja baru aja dibilang mungkin aman eh dia muncul kan menyebalkan sekalian nyebelin itu namanya kan ini krank kita taruh dulu mungkin ya ini krank kita taruh ini kita taruh dulu ini kita taruh ini kita taruh dan ini mungkin akan kita kombin dengan ini nih nih eh salah nah mixed oil jadi ini sudah bisa digunakan untuk ke kereta jadi disini kita akan menggunakan salah satu herbal dulu untuk biar nggak sekartut nah udah tapi kita save terlebih dahulu deh biar nggak lama kan kita save terlebih dahulu mana sih koinnya oh ini ya jadi kita disini dikejar-kejar oleh nemesis nggak tahu dikejar-kejarnya sampai mana lupa oke jadi disini adalah save-an gue yang ketujuh teman-teman oke jadi disini eh kita disini sudah sudah selesai di map untuk map ini kita sudah selesai langsung kita ke map ini ke map atas langsung ya langsung kita meninggalkan map 1 dan menuju langsung map 2 disitu kita mencari adaptor tapi adaptornya kok nggak ada ya lari 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 aja teman-teman kan daripada dead nah ini akan terus berlanjut dikejar-kejar sama dia nih kayaknya eh kok nggak ada sih nggak dikejar-kejar sama dia ya nggak tahu kenapa mana dikejar nggak sih sama dia bener-bener di depan di depan kita dia nunggu sambil megang basoka apakah menyeramkan sekali ya apakah dikejar lagi bener-bener dikejar teman-teman bener-bener dikejar sampai ke tujuan kan dikejar lagi nih nih mana dia mana dia cuman burung jadi ada jumpscare nya disini ya 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 nah kita hindari dulu kali ya nggak usah nggak usah jatoh dulu jadi disini kalau nggak salah bukan map untuk jatoh disini nanti map untuk jatohnya nanti ada di depan bukan disitu sebentar teman-teman kita untuk mencari sebentar ini kan udah kesini ya temen-temen ya coba kita cek ini dulu kali ya butuh apa sih dia ini kalau nggak salah sih emang butuh adapter gitu kan semacam kayak ya ya begitulah pokoknya lah ampun dah jumpscare nya kelewatan banget ya teman-teman ini untuk memacu kan biar nggak kaget ini durasinya udah 30 menit lebih ya jadi kita cek kesini dulu kali ya ini membutuhkan apa sih nah ini dia teman-teman dia membutuhkan apa ini there is a slot in to switch a battery can be sit hmm baterai nya pakai apa ya teman-teman ya dia membutuhkan baterai teman-teman sedangkan kita nggak punya baterai dapet dari mana itu baterai ya mungkin disini kali bisa ya tapi nggak tahu ini bisa kebuka apa enggak disini teman-teman hmmm mungkin di next video kita ini kali ya mencari sebuah baterai eh salah eh sebentar deh kalau nggak salah inget-inget deh kalau nggak salah di buku itu deh ada baterai mungkin ya lupa disini masih zombie-zombie aja sih penghalangnya oke kita kembali lagi ke map yang dari awal kita disini kan jadi kita save atau kita simpan terlebih dahulu datanya kan ini adalah save-an kita atau save-an gua ya ke delapan teman-teman oke teman-teman kita stop terlebih dahulu oke teman-teman jadi untuk cuplikan game Resident Evil 3 Nemesis PS1 ini jadi seperti itu kira-kira ya jadi kita sudah mendapatkan semacam mixed oil untuk dimix ke pokoknya oli gitu ya jadi tadi kita sudah mix juga namanya jadi mixed oil jadi tadi namanya kayak oli jadi oli apa dan oli apa gitu untuk bahan bakar si keretanya jadi mungkin kita di next video akan menemukan si power baterai untuk kereta jadi kita sudah mendapatkan 2 item dan kita akan mencari 1 item lagi untuk membuka ke map di kota selanjutnya jadi kita naik kereta dulu langsung kita menuju ke kota selanjutnya jadi cukup sekian untuk video kali ini teman-teman terimakasih teman-teman yang sudah menemani ku dari awal video hingga akhir terimakasih banget yang sudah men-support channel ini terimakasih jika kalian menyukai video kali ini silahkan kalian like, komen, dan share teman-teman dan juga untuk subscribe terus untuk dukung channel ini untuk upload video-video menarik lainnya bro jadi mungkin di next video kita akan melanjutkan game Resident Evil 3 Nemesis sampai jumpa teman-teman di next video dadah